Shalom selamat pagi kita bersyukur kepada Tuhan kembali dipertemukan dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 16 Agustus 2023 sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur berterima kasih ya Tuhan penyertaan mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami saat ini kami kembali akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama ya Tuhan berkati kami untuk boleh memahami firman mu dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami terima kasih ya Tuhan ini doa kami amin mari kita membaca dari kitab Masmur 130 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian seruan dari dalam kesusahan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang aku menanti-nantikan Tuhan jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firmannya jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi berharaplah kepada Tuhan Hai Israel sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya amin Tema runungan kita pagi ini jangan jenuh menantikannya Ada seorang pemuda bernama Lukas memiliki rencana untuk pergi ke tempat wisata air terjun Mengetahui bahwa Lukas mempunyai rencana untuk pergi ke tempat wisata seorang sahabatnya bernama Olan bermaksud untuk ikut ke tempat wisata tersebut Ia lalu menghubungi Lukas agar Lukas mau memboncengnya karena ia tidak bisa mengendarai motor Lukas pun berjanji akan menjemput Olan ketika akan pergi ke tempat wisata Pada hari keberangkatan Olan sudah bersiap dan menunggu Lukas Namun tiba-tiba Lukas harus ke bengkel dulu untuk memperbaiki rem motornya yang sedikit terganggu Akhirnya Lukas sedikit telat dari waktu yang telah dijanjikan Olan yang kurang sabar menunggu Akhirnya ia kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk tidak jadi pergi Ketika Lukas tiba untuk menjemputnya Olan sudah memutuskan untuk tidak jadi berangkat Akhirnya Lukas mencari temannya yang lain untuk berangkat bersama ke tempat wisata yang telah ia rencanakan Pemasmur sungguh menghayati kasih Tuhan dalam kehidupannya Ketika dia sedang dalam pergumulan yang berat dan menekan Ia tetap sabar dan setia menantikan pertolongan Tuhan Pemasmur tidak merasa jenuh menantikan saat kapan pertolongan Tuhan dinyatakan baginya Walaupun ketika itu ia sedang dalam pergumulan yang sangat berat Pengalaman hidup beriman Pemasmur membuatnya sangat yakin Bahwa Tuhan akan menolongnya di saat yang tepat Ia membandingkan dirinya dengan pengawal yang sedang berjaga malam Yang selalu mengharapkan segera datangnya pagi Bukan saja Pemasmur mengajak dirinya untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan Tetapi sekaligus menyuruhkan kepada semua umat untuk berharap hanya kepada Tuhan Tuhan bagi Pemasmur Tuhan bagi Pemasmur bukan hanya dapat melepaskan dari pergumulan Tetapi juga adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan bagi mereka yang datang yang mau bertobat Jangan jenuh menantikan dia Amin Menutup renungan kita pagi ini mari kita berdoa Ya Bapak di surga terima kasih atas firmanmu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama Firmanmu yang sungguh luar biasa Firmanmu mengajarkan kami untuk tidak jemuh-jemuh menantikan janji Tuhan Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan kami Di kehidupan kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing Ya Tuhan Biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepadamu Kami yakin dan percaya ya Tuhan Bahwa pertolongan Tuhan akan hadir tepat pada waktunya Ya Tuhan Berkatilah kami semua dalam kehidupan kami masing-masing Kami selaku orang tua berkati kami Berikan kami hikmat yang baik Untuk boleh mendidik anak-anak kami ke jalan yang Tuhan kehendaki Juga dalam pekerjaan kami masing-masing Dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami Biarlah kami semua boleh melakukannya dengan penuh sukacita Ya Tuhan Berkatilah anak-anak kami Dalam pendidikan mereka Dalam kehidupan mereka sehari-hari Biarlah anak-anak kami semua Boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Berkati hamba-hambamu yang engkau pakai Untuk melayani engkau ya Tuhan Berikan selalu kesehatan kekuatan Agar senantiasa setia untuk melayani Tuhan Berkati para lansia dalam masa tua mereka masing-masing Biarlah mereka senantiasa bersukacita Untuk boleh memuliakan nama Tuhan Berkati juga orang-orang yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan Kiranya mereka pun boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya dari pada Tuhan Juga kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh selalu dalam keadaan aman, tentram, dan damai Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Demikianlah Renungan kita hari ini Sampai berjumpa kembali esok hari Shalom Terima kasih kerana menonton!